Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah Alhamdulillah kita senantiasa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan Dan lebih penting dari kesehatan karunia lahir ya Kita masih diberikan keimanan dan keislaman Dan ini patut lebih kita syukuri Karena keimanan dan keislaman kita itulah yang nanti akan membawa kita kepada kebahagiaan selamanya Baik di dunia ini maupun di akhirat kelah Tidak ada kebahagiaan yang lebih penting daripada kebahagiaan Dimana kita masih dalam keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu mari kita senantiasa manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan pada kita Untuk kemudian kita bertolabut ilmi Mencari ilmu ya meskipun kemudian pada dasarnya kita pernah mendengar Kita pernah tahu, kita pernah membacanya Tetapi dengan majlis ilmu insya Allah itu akan menjadi lebih berkah Jemaah yang dimuliakan Allah Kita masih pada bab yang kedua yaitu babut taubah Yaitu bab taubat Kemarin telah kita bahas bahwa syarat taubat itu ada tiga Itu kalau tidak berkaitan dengan manusia Tetapi ketika ada hubungannya dengan manusia Maka syarat taubat itu ada empat Selain kita meninggalkan maksiat Kemudian kita menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan Dan kita berazam, bertekad Untuk tidak akan mengulangi lagi selamanya Maka apabila kesalahan maksiat tadi berkaitan dengan hak manusia Maka harus ada usaha untuk mengembalikan haknya Kalau dia berupa harta maka dikembalikan hartanya Kalau dia berupa gibah maka minta kehalalan Itu yang apa kemarin telah kita bahas Jemaah Kulia Subuh yang semoga dimuliakan Allah Lebih lanjut dikatakan dalam kitab Riyadul Sulihin Bahwa telah saling memperkuat, telah jelas, telah nyata Jadi sudah jelas Bahkan saling memperkuat keterangannya Baik dalil-dalil yang ada di kitab Di hadis-hadis di sunnah Nabi SAW Dan juga kesepakatan para ulama atas wajibnya bertaubat Jadi taubat itu adalah satu ibadah Dan ibadah itu wajib Kita ingat bahwa hukum wajib itu apabila digerjakan maka bahala Didapatkan insya Allah Dan apabila ditinggalkan maka dosa Artinya terhadap sebuah kegiatan maksiat Perlakuan maksiat Baik itu berkaitan dengan manusia atau langsung hanya kepada Allah saja Itu kalau tidak diiringi taubat Maka hukumnya dosa dan dosanya menjadi dua kali Mengapa? Yaitu dosa maksiat dan juga dosa tidak bertaubat Oleh karena itu Taubat ini senantiasa harus kita lakukan Karena pada dasarnya manusia itu tidak lepas dari perbuatan dosa Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Itu segala sesuatunya manusia tidak bisa berlaku ideal Sempurna Mesti ada kekurangan-kekurangan Kadang karena keburu-buru Mau kemudian ke kamar mandi kita lupa Kita lupa berlindung kepada Allah Dari setan, perempuan, laki-laki Sehingga kita di dalam kamar mandi itu Pikiran kita kemana-mana Kemudian setelah dari kamar mandi Itu kita lupa bahwa ada kenikmatan Ada kenikmatan ketika kita bisa mengeluarkan hajat Dan kita lupa pula untuk berdoa Kemudian kita diberikan kesehatan Kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara Segarnya pagi hari ini Kita juga lupa mungkin untuk bersyukur Atau kemudian kita dalam perjalanan Itu ada hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai iman Apabila kita menjumpai duri di jalan Gangguan di jalan Iman yang paling kecil itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan Kita lupa Oh ada batu itu ya di jalan itu Kita tidak sempat untuk kemudian menyingkirkan Ya kita lupa istighfar Maka selalu saja istighfar Taubat itu wajib atas segala sesuatu Maka selalu saja kita iringi Kita lakukan taubat itu setiap saat Baiklah jamaah kuliah subuh yang semoga dimilikan Allah Kita lanjutkan dalil-dalil baik yang ada di dalam kita Maupun sunnah tentang wajibnya taubat Pada awal-awal bab taubat ini Imam An-Nawawi menuliskan kitab Pada surat An-Nur ayat 31 Qalallahu ta'ala A'udhu billahi minas syaitanil rajim Watubu illallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflikun Dilanjutkan Pada surat Hud ayat yang ke-30 Istagafiru rabbakum summa tubuh ilaih Waqala ta'ala Pada surat At-Takrim ayat yang ke-8 Ya ayyuhalladzina amanu tubuh illallahi taubatanna suha Jamaah yang dimuliakan Allah Pada surat An-Nur Ayat yang ke-31 Watubu illallahi jami'a Maka bertaubatlah kamu Kepada Allah Semuanya Ayyuhal mu'minun Wahai orang-orang yang beriman La'allakum tuflikun Agar kalian senantiasa mendapat kemenangan Jadi pada ayat ini Kita bisa mengambil Hikmah Mengambil manfaat Agar kita dalam Kehidupan ini diberikan kemenangan Maka salah satu syaratnya adalah kita Bertaubat Ya Kita kalau Bertaubat Minta ampun pada Allah Atau bahkan pada manusia saja Kita berbuat salah Kemudian kita mengakui kesalahan Mohon maaf ya Saya barusan salah Ya Harusnya saya begini Nah orang yang diajak bicara Baik itu kawan Baik itu majikan Ya Itu kalau kita mengakui kesalahan Maka kita akan mendapatkan Apa Kita disenangi oleh orang Lawan bicara itu Atau majikan itu Apalagi Allah Kalau kita terlanjur berbuat salah Kemudian kita bertaubat kepada Allah Maka Allah akan Sangat suka Inna allaha yuhibut tawabin Ya Sesungguhnya Allah itu Menyukai hambanya yang Bertaubat Jadi manakala kita pengen Dicintai Allah Maka Salah satu syaratnya adalah Kita Suka Bertaubat Semakin banyak kita Bertaubat Maka semakin Kita dicintai Allah Maka Kita Kita Tidaklah semuanya Pada semua hal Semua dari kita harus Bertaubat kepada Allah Waih orang-orang Mumin La'allakum tuflihun Jadi agar kita mendapat Kemenangan Jadi kemenangan itu bisa Diperoleh dengan Kita bertaubat Ya Jamai yang dimilihkan Allah Kalau kita membaca Mulai dari awal Ayat Surat An-Nur Ayat 31 ini InsyaAllah Berkaitan dengan Muminah Ya Seorang Mumin Ya Untuk menundukkan pandangan Kemudian untuk Menyembunyikan perhiasan Kecuali yang biasa nampak Jangan Menghentakkan kaki-kaki Untuk Agar tahu bahwa Di kaki kita itu Ada perhiasan Ya Kemudian hanya Menampakkan aurot Pada orang-orang Yang diperolehkan Nah ini berkaitan Dengan pandangan Itu memang Sangat rawan Dosa Kita sudah berusaha Menahan pandangan Ya Tapi kemudian Perjalanan kita Ketempat kerja kita Itu Selalu saja Berpapasan dengan Orang-orang Dan Bisa jadi Yang berpapasan itu Tidak menutup Aurot secara Sempurna Atau kalau kita Mungkin pakai Kendaraan sendiri Pakai motor Mungkin terus Nangburini Ono tas Ya seorang mungkin Boncengke Tapi kalau kemudian Apa Motornya kita lega Ono tonggone Dan kira-kira Rodok Rodok Apa Rodok pie Mesak Ya kalau tidak di Boncengke Maka tiba-tiba Ya akhirnya kita Ya sebagai Apa Hubungan sosial kita Akhirnya kita Buncengke Ngoh Kulodare Aki Nah akhirnya ya kemudian Apa kita Buncengke itu Dan Mungkin kalau kita harus Naik Angkot Kita Milih Tiba-tiba Ada orang Kiri Masuk Ya Dengan mungkin Pakaian yang kurang Supan menurut kita Tidak begitu menutup Aurot Ya kemudian Jejer Milih Jejer Dengan kita Akhirnya ya kita Bagaimana lagi Ya mau Mau apa Menghindar sudah Keliatannya tidak mungkin Akhirnya ya harus Seperti itu Nah bagaimana lagi Ya oleh kena itu Ya Maka Ya Ini Tentang pandangan itu Sangat Sangat mudah untuk Terjatuh kita Di dalam Dosa Nah ini Tentang awal surat Anur ini berkaitan dengan Disuruh menundukkan pandangan Ya Kemudian Apa Pada ayat yang berikutnya Kala Kala Waw Ta'ala Istaghfiru Rambakum Summatubu Ilai Ya ini pada surat Ayat yang ke-90 Ya Ini Mirip Mirip dengan Ayat yang ketiga Ya Coba kita lihat Surat Ayat yang ketiga Atau yang ke-90 Surat Yehud yang ke-3 Dulu Nanti yang dibuka Yang surat Yang ayat yang ke-90 Hampir mirip Yang ketiga Yang artinya Dan taklah kamu Meminta ampun Kepada Tuhanmu Dan Bertaubatlah Kepadanya Jika kamu Mengerjakan yang demikian Nistaya dia akan Memberi kenikmatan Yang baik Terus menerus Kepadamu Sampai waktu Yang telah ditentukan Dan dia akan Memberi kepadamu Setiap orang Yang mempunyai Keutamaan Balasan keutamaannya Jika kamu Berpaling Maka sesungguhnya Aku takut Kamu akan Ditimpasik Sehari Kiamat Nah ini Ayat yang ketiga Semakna Atau senada Dengan Saling memperkuat Dengan ayat yang Ke-31 Surat Menur tadi Bahwa apabila Kita itu Minta ampun Kepada Tuhanmu Dan bertawabat Kepadanya Nistaya kita Akan memberi Ya Allah akan Memberikan Kenikmatan Yang baik Kemenangan tadi Di antaranya Adalah Kenikmatan Yang baik Dan terus menerus Sampai waktu Yang telah ditentukan Dan dia akan Memberi kepadamu Setiap yang Mempunyai Keutamaan Balasan keutamaannya Itu pada Ayat yang Ketiga Coba yang Yang ke-90 Ayat 90 Ayat yang Ke-10 Dan mohonlah Ampun kepada Tuhanmu Kemudian Bertawabatlah Kepadanya Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang Lagi Maha Pengasih Artinya Ketika Allah Maha Penyayang Dan Maha Pengasih Orang-orang Yang bertawabat Kepadanya Maka dia akan Mendapatkan Kasih sayang Allah Oleh karena itu Mari kita Senantiasa Lakukan Tawabat Itu pada Diri kita Dilanjutkan Firmannya Pada Surat At-Tahrim Ayat yang Ke-80 Ayat yang Ke-80 Ya bisa Dibuka At-Tahrim At-Tahrim itu Surat Ayat Ke-80 Ayat Awal Ayatnya Ya Ayuhal Lathina Amanu Tubuh Ilah Ilawahi Tawabatan Nasuhah Secara Lengkapnya Minta tolong Dibasakan Surat At-Tahrim Ayat Yang ke-80 Itu adalah Surat At-Tahrim At-Tahrim Di ayat Di ayat ini Allah Memerintahkan Agar kita Bertaubat Tawabatan 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 Nasuhah Itu adalah Tawabat Yang Murni Tawabat Yang Ikhlas Kemarin kita Sudah bahas Tawabat Yang ikhlas Itu Tawabat Itu Tingkatannya Lebih daripada Istighfar Kadang Istighfar Itu berarti Tawabat Atau Tawabat Itu berarti Istighfar Tetapi ketika Dua kata Ini Dijajarkan Maka Tawabat Itu Maknanya Lebih dalam Daripada Istighfar Istighfar Itu adalah Permohonan Permohonan Minta maaf Minta maaf Kepada Allah Tetapi Kalau Tawabat Itu adalah Sebuah Pernyataan Ikrar Kita Bertekad Untuk Tidak akan Mengulangi Lakinya Perbuatan Maksiat Itu Kemudian Juga Diiringi Dengan Penyesalan Dan Kita Meninggalkan Maksiat Itu Disertai Dengan Niat Ikhlas Maka Tawabatan Naswa Adalah Tawabat Yang Ikhlas Tawabat Yang Murni Dan Tawabat Ini Menjadi Sesuatu Yang Penting Untuk Kita Lakukan Mengapa Demikian Karena Pada Kelanjutan Ayat Ini Asarobukum Ayukaf Firo Angkum Sayiatikum Semoga Dengan Kita Bertawabat Ini Nanti Allah Akan Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Kamu Wayutakhilkum Jannatim Mintah Tihal Anharu Dan Akan Kemudian Memasukkan Kedalam Surga Yang Mengalir Di bawahnya Sungai Sungai Jadi Surga Kita Mengetahui Tentang Kenikmatannya Berbagai Kajian Kita Tentang Kenikmatan Surga Itu Tidak Terbayangkan Tidak Terbayangkan Tidak Terbandingkan Dengan Kenikmatan Yang Ada Di Dunia Maka Orang Yang Bertaubat Nanti Akan Dimasukkan Kedalam Surga Itu Adalah Bonus Dari Sebuah Taubat Taubat Itu Minta maaf Ya Aku Minta maaf Ya Sudah Saya Maafkan Ini kan Pas Bertaubat Kalau Misalnya Saya Bersalah Bepada Pak Herman Misalnya Ya Udah Pak Herman Aku Minta maaf Aku Telah Banyak Menghibah Atau Atau Pernah Mencuri Jambu Di Depan Rumah Itu Kemudian Pak Herman Paling Saya Maafkan Saya Halalkan Jambu Yang Sudah Dimakan Itu Tidak Mungkin Kemudian Pak Herman Akan Oh Saya Minta Maaf Tak Tambai Tak Tambai Oh Ini 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 Madangan Apa Mana Ditambahi Sesuatu Yang Sangat Besar Wah Sampai Apian Jaluk Terhadap Dosa Yang Kamu Lakukan Tidak Ada Yang Seperti Ini Yang Sudah Minta Maaf Kemudian Dimaafkan Sudah Cukup 0 Tapi Kemudian Ternyata Allah Berbeda Allah Setelah Memberikan Maaf Dapat Bonus Sudah Dihapus Kesalahannya Ditambah Bonus Dimasukkan Kedalam Surga Boleh karena Itu Mari Kita Senantiasa Bertobat Kepada Allah Dalam Setiap Kesempatan Tidak Harus Kemudian Kita Jelas Kesalahan Saya Ini Saya Harus Bertobat Kadang Kesalahan Kita Kita Tidak Jelas Merasa Karena Sudah Sangat Terbiasa Ternyata Itu Adalah Salah Contohnya Apa Contohnya Kita Keluar Keluar Dari Rumah Tidak Berlindung Pada Allah Itu Kan Berlindung Bismillah Tawakal 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 Kita Lupa Karena Kebiasaannya Nah Karena Itu Biasakan Istighfar Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Pada Hadis Yang berikutnya Ini yang ke-13 Dan yang ke-14 Kita Baca dua hadis Demi Allah Sesungguhnya Aku Beristighfar Kepada Bertaubat Kepada Allah Dalam Setiap Hari Lebih dari 70 Kali Kemudian Yang ke-14 Ini Masih Semakna Wahey Sekalian manusia Bertaubatlah kalian kepada Allah Dan beristighfarlah Sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari itu Seratus kali Nah ini Rasulullah SAW Yang Seluruh kehidupannya itu Dibimbing oleh Allah SWT Kita sudah tidak dapat jaminan Dibimbing tidak dapat jaminan Terbebas dari Perbuatan maksiat Tidak punya sifat maksum Maka harusnya Lebih banyak kita beristighfar Kepada Allah Dan janji Allah apabila Kita beristighfar pada surat At-Takrim tadi Ya kita bertaubat kepada Allah Maka Allah ya semoga Allah Menghapuskan kesalahan kita dan Memasukkan kita ke dalam janah surganya Jamah yang dimulikan Allah Mungkin ini saja yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Ya semoga ini bisa bermanfaat Dan mendorong kita untuk Selalu beristighfar Terhadap kegiatan-kegiatan kita Yang kita bisa jadi Tidak sempurna melaksanakannya Atau terselit dalam Kegiatan-kegiatan ini Duksa-duksa Maksiat-maksiat yang bisa kita lakukan Sehingga kita Dengan beristighfar Dengan bertawabat itu Allah nanti membimbing kita Untuk menjadi hambanya yang bersih Dan apabila Kita bertawabat kepada Allah Beristighfar kepada Allah Nanti Allah akan cinta pada kita Siapa lagi yang Lebih baik cintanya Kecuali cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Ya inna allaha yuhibbul abda At-taqiyya al-ghaniya al-khafiya Kemudian Apa tadi Yang Allah Inna allaha Yuhibut tawabina Maksudnya itu Bahwa Allah Menyukai hambanya yang Bertawabat kepadanya Semoga Allah membimbing kita Untuk menjadi hambanya Yang senantiasa bertawabat kepadanya Kemudian menerima tawabat kita Kepadanya Kita akhiri Subhanakallahumma Wabiamdika Asyariwala ilaha ilaha Anta astagfirullah Waduhu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!